Masyarakat Tionghoa mulai hadir di Pulau Bangka selama periode 1757 Halo Sepradik, selamat datang di Pulau Bangka ya Pulau Bangka sangat terkenal dengan istilah Tongin, Fangin, Cicjong yang berarti Cina dan Melayu sama saja Harus kita akui bahwa masyarakat Tionghoa dan Melayu sudah hidup rukun dari zaman dahulu kala seperti dua sisi mata uang Masyarakat Tionghoa mulai hadir di Pulau Bangka selama periode 1757 sampai 1776 Atas kehendak Sultan Ahmad Najemudin Adikusomo yang saat itu memimpin kerajaan Sriwijaya Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produksi dan kualitas pengolahan timah Sebab warga Tionghoa dinilai lebih terampil dan sudah mengosai teknologi penambangan timah Setelah itu berbagai profesi didatangkan kembali ke Pulau Bangka Seperti seorang petani, tukang jahit dan tukang kayu Para pria Tionghoa yang jatuh cinta dengan wanita pribumi akhirnya memutuskan untuk menikah Sehingga terjadilah perkawinan silang antara masyarakat Melayu dan Tionghoa Perkawinan tersebut akhirnya membuat kedua etnis saling bersatu Membentuk hubungan kekeluaruan yang harmonis dan hidup saling berdampingan dari dulu hingga saat ini Jadi, masyarakat Tionghoa di Bangka saat ini merupakan keturunan dari rakyat pribumi dan Melayu Di akhir tahun 1803, seorang pegawai kolonial Belanda bernama Bogir mengatakan Ada empat kelompok etnis yang hidup di Bangka Yaitu orang Melayu, Tionghoa Orang laut dan orang darat atau orang gunung Orang darat atau gunung merupakan warga pribumi Bangka Yang belum beragama Islam disebut orang Lung Dan yang sudah menganut Islam disebut Selam Sehingga pernyataan Bakerit ini membuktikan adanya kesetaraan antara Melayu Tionghoa Dan pribumi di Bangka yang sudah terjalin sejak ratusan tahun silam Sekitar 30% penduduk Bangka Belitung dihuni oleh warga Tionghoa Mereka berprofesi sebagai pengusaha, petani, melayan, tukang jahit, serta penjual sayur, ikan, dan buah-buahan Ada juga yang berprofesi sebagai guru dan karyawan Orang Tionghoa juga sangat mahir dalam berdagang Coba deh kalian pergi ke pasar atau pusat-pusat berpelanjaan Sektor dagang akan didominasi oleh orang-orang Tionghoa Karena mereka sangat ulet dan gigih dalam berdagang Tempat tinggal masyarakat disini juga saling membaur antara etnis satu dengan yang lainnya Sehingga pembauran tersebut berlangsung secara alami Tak asing jika kalian menemukan bangunan masjid dan kelenteng yang berdampingan Atau melihat tempat ibadah yang berbeda-beda dengan jarak yang berdekatan Mirip Alfamart sama Indomart gitu Sedari kecil anak-anak Tionghoa dan Melayu Sudah bergaul dan bermain bersama tanpa adanya batasan Sehingga sudah sangat biasa jika orang Melayu bisa berbicara bahasa Mandarin dengan lancar dan sebaliknya Jika ada warga Tionghoa yang sedang menggelar hajatan atau dalam keadaan berduka Para kenalan baik Melayu atau etnis lainnya akan saling membantu Dan begitu juga sebaliknya Saat imlek atau lebaran mereka juga saling bersalam-salaman dan mengucapkan selamat Kebiasaan bersilaturahim seperti ini telah membudaya dalam kehidupan masyarakat di bangka Eratnya kebersamaan ini hampir membuat tidak adanya konflik sosial yang melibatkan etnis di bangka Apalagi pekerjaan yang ditekuni dan jenis rumah yang ditempati pun hampir sama Sehingga nyaris terbebas dari kecemburuan sosial Dahulu sempat ada pihak yang memprovokasi masyarakat Tionghoa dan Melayu di pulau ini Namun karena nilai kesatuan dan persaudaraan yang kuat Mereka tetap hidup rukun dan harmonis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya